Hidup TV mempersembahkan wasa rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, apa kabarnya anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani anda semua dalam acara wasa rohani katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Antonius Haryanto yang biasa kita sapa dengan Romo Haryanto. Halo Romo, apa kabarnya Romo hari ini? Baik, sehat dan semangat. Luar biasa ya Romo. Amin. Baiklah sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara wasa rohani katolik hari ini, Marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Haryanto. Ya, mari kita siapkan hati kita dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur engkau ciptakan di dunia ini. Engkau beri anugerah banyak hal untuk kami gunakan untuk mengembangkan dunia ini. Semoga kami menyadari semua anugerahmu dan mensyukuri semua karuniamu itu. Dan akhirnya kami menggunakan untuk kebaikan hidup kami. Kami ingin datang menghadapmu. Kami ingin datang mendengarkan sabda-sabdamu. Dan akhirnya kami ingin berubah dan dibentuk menjadi lebih baik lagi. Ya Tuhan, bersabdalah kami mendengarkan. Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat wasserohani katolik yang terkasih. Marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kejadian, Bab 2, ayat 18-25. Tuhan Allah bersabda, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan masmur tanggapan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan oleh. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sahabat wasi rohani katolik yang terkasih, Marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, Bab 7 ayat 24 sampai 30. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah Yang tertanam dalam hatimu Sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan sertamu dan sertamu juga Ilah Injilisus Kristus menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea Dan berangkat ke daerah Tirus Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan Malah disitu ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat Begitu mendengar tentang Yesus Ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Syro-Venisia Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya Yesus lalu berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Tetapi ibu itu menjawab Benar Tuhan Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah Yang dijatuhkan anak-anak Lalu Yesus berkata kepada ibu itu Karena kata-katamu itu pulanglah Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur Sedang setan itu sudah keluar Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Baiklah sahabat wasu rohani katolik yang terkasih Baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini Romo Haryanto kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat dibagikan pada hari ini Romo? Banyak sekali Tetapi yang jelas yang menarik Tidak baik orang itu sendiri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Seringkali ini menjadi sindiran bagi para biarawan-biarwati dan imam Sendiri saja Kasian Tetapi hari ini menjadi menarik bahwa Tuhan itu mengajak kita Hidup dalam semangat sosial Tidak bekerja sendiri Tidak melakukan sendiri semuanya Tetapi bersama-sama Romo pada hari ini juga kita memperingati peringatan wajib Santo Sirilius Pertapa dan Metodius Uskup ya Romo Nah semangat dan teladan apa Romo yang dapat kita ambil dari Santo Sirilius ini? Lagi-lagi saya ingin bicara soal bahwa Tuhan itu menciptakan penolong Kehadiran Santo Sirilius dan juga Metodius ini adalah bagian dari perjalanan gereja kita Ada seorang penolong Mereka berdua ini menjadi misionaris Misionaris di Eropa Timur pada sekitar abad ke-9 Mereka mewartakan kabar sukacita Dan puji Tuhan pada waktu itu ketika di daerah Eropa Timur Mereka diminta oleh pangeran yang berkuasa di situ mengajarkan ajaran iman katolik dengan bahasa setempat Maka kedua orang ini, dua misuraris ini kemudian menerjemahkan kitab suci dalam bahasa setempat Liturgi dalam bahasa setempat Maka banyak orang semakin terbantu untuk mengenal Kristus dengan bahasa setempat Meskipun waktu itu belum lazim Kita baru terbiasa menggunakan bahasa daerah, bahasa setempat Tidak dengan bahasa latin itu setelah konsilifatikan kedua Jadi waktu itu mendapatkan pertentangan Dua orang ini juga mendapatkan pertentangan Ditentang, dikritik dan sebagainya Karena mereka menggunakan bahasa setempat Tetapi akhirnya dengan kehadiran mereka Paus pada waktu itu Yang mengundang mereka berdua Ke Fatikan, ke Roma Itu juga berterima kasih Pada waktu itu Paus Adrianus ke-2 Itu menunjukkan terima kasih Dan juga bersyukur dengan kehadiran mereka berdua Ternyata pewartaan kabar sukacita Pewartaan kabar injil ini dapat lebih baik Bisa diterima daerah Eropa Timur Tadi Roma mengatakan bahwa Sirilus itu juga mendapat pertantangan dari warga setempat Nah bagaimana caranya Santo Sirilus ini bisa bertahan Yang jelas adalah Bahwa niat baik itu Tentunya akan mendapatkan jalan Kalau tadi Kita ditegaskan bersama Di dalam bacaan dari kitab kejadian tadi Allah itu pada dasarnya Itu selalu menjadi Allah yang mau membantu manusia Menolong manusia Menganugrahi manusia Kita itu juga diciptakan punya banyak anugerah Akal budi Kebijakan dan sebagainya Ini persis yang digunakan oleh Sirilus dan juga Metodius Mereka menggunakan akal budinya Bagaimana mereka pun juga Meskipun ada pertantangan Mereka tetap Melihatnya dengan positif Karena kami hadir Bukan untuk menjadi polusi Tetapi memberi energi Energi positif Energi positif Jadi Sirilus ini Memberi energi Untuk mewartakan kabar sukacita Bahwa Oke mungkin ada pertentangan Dan sebagainya Itu gak apa-apa Tetapi mereka tetap Memberikan yang terbaik Memberi energi yang terbaik Bahwa ini juga Berguna Kembali kita akan bahas Dari kitab kejadian Bab 2 Ayat yang ke 18 Disini dikatakan Tuhan Allah bersabda Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong Baginya yang sepadan Dengan dia Nah maksudnya apa ini Memang terus kemudian Dalam kitab kejadian ini Dilanjutkan Bagaimana Penciptaan Ini kan awal-awal penciptaan Adam gitu kan ya Terus kemudian digambarkan Adam itu Tidak sendiri saja Diciptakannya sepadan Maka Diciptakanlah Hawa Maka Ada sosok perempuan Yang akhirnya juga Menemani Hawa Ini seperti itu Jadi Allah Tidak menciptakan Manusia sendiri Tetapi kemudian Diciptakan Sosok yang sepadan Sebagai penolong Jadi maksudnya Wanita disejajarkan Gitu ya Romo Iya betul sekali Kalau kita Lanjutkan Bacaan hari ini Akan menjadi semakin Menarik lagi Gitu kan ya Kisah Gambaran kisah Penciptaan wanita Ini digambarkan demikian Lalu Tuhan Allah Membuat manusia itu Tidur nyenyak Ketika ia tidur Jadi gambarannya Sosok laki-laki tertidur Kemudian Tuhan Allah Mengambil salah satu rusuk Daripadanya Lalu menutup Kempat itu dengan daging Dan dari rusuk Yang diambil Tuhan Allah Dari manusia itu Dibangunlah seorang perempuan Lalu dibawanya Kepada manusia itu Sosok perempuan ini Digambarkan Diciptakan dari rusuk Rusuk itu kan Di tengah-tengah sini Kita punya rusuk Tidak diciptakan Dari kepala Atau dari Tulang kaki Tulang kaki Bawah Tetapi dari rusuk Itu gambarannya Bagus sekali Kalau kemudian kita lihat Tidak jauh dari hati Maka yang dekat dengan hati Diciptakan yang dekat Yang sepadan Tidak diciptakan dari kepala Yang gambarannya Atas bawah Atau dari kaki Bawahan Berarti Perempuan ini Diciptakan Betul-betul Menjadi penolong Teman yang sepadan Bukan sebagai Atasan Bukan sebagai Bawahan Tetapi Seiring sejalan Seperti itu Romo Hari ini Kebetulan juga Kita mempernyati Hari Valentine Ya Romo Oh iya Jarang merayakan Jarang merayakan Romo sudah mempersiapkan Coklat Romo Buat saya Mungkin Romo bisa menjelaskan Makna dari Hari Valentine ini Yang dalam arti Makna kasih Ya Romo Rasanya menarik juga Kalau kita Melihat bacaan hari ini Bagaimana Mencintai Temannya sepadan Bagaimana Bekerjasama Bagaimana Bisa seiring Sejalan Dan sebagainya Memang Ini menarik Dan perlu kita Lihat Soal Hari Valentine Atau kemungkinan Orang melihatnya Sebagai hari kasih sayang Hari kasih sayang Kalau kita Lihat sejarahnya Di abad ketiga Memang ada Santo Valentine Santo Valentine Santo Valentine Yang dikisahkan Dulu dia Sering Menikahkan Muda Mudi Menikahkan Muda Mudi Tetapi Waktu itu Mendapatkan Pertentangan Dari penguasa Pada waktu itu Kenapa Mendapatkan Pertentangan Karena Orang yang Sudah menikah Itu kan Terikat keluarga Padahal Negara Waktu itu Membutuhkan Prajurit Tentara Jadi Pemerintah Tidak setuju Kalau ada Pernikahan Itu Tidak setuju Dengan sikap Yang dibuat Tidak Maka Maka Kemudian Ditentang Berkaitan Dengan hal itu Tapi Makna Yang mendasar Adalah Bagaimana Hidup Dalam Sakramen Itu penting Pertama ya Kalau memang Sudah mencintai Sepakat untuk Membangun hidup Rumah tangga Mari kita Bangun rumah tangga Yang Legal Yang resmi Di hadapan gereja Dan sebagainya Sebagai bentuk Sikap Berani Memutuskan Itu kan bentuk cinta juga Bentuk kasih Yang berani Untuk memutuskan Membangun keluarga Yang kedua Adalah Bagaimana Hari ini Kita maknai Sebenarnya Kasih sayang kan Setiap kali Setiap hari Setiap detik Setiap menit Bukan hanya tanggal 14 Februari Saja Tetapi Kita diingatkan Apakah kita sudah Mengasih Orang lain Atau belum Kan jelas Kasihlah sesamamu Seperti Dirimu sendiri Jadi Apakah Semangat Mengasihi Mencintai Satu sama lain Sudah kita hidupi Atau belum Dan terutama Di tanggal 14 ini Kita Diingatkan Kalau belum Yuk Sempat memperbaiki diri Maka kalau teman-teman Memberi kadu Memberi Coklat Itu sebagai simbol Kita Mengasihi Mau Memberikan diri Seperti itu Tidak hanya Egois Mencintai diri sendiri Tetapi Yang Terutama Kalau panggilan Mengikuti Kristus itu Berani keluar Dari diri Hidup saya Itu untuk Orang lain Hidup saya Untuk menjadi Penolong Hari ini Kita diciptakan Menjadi penolong Bagi yang lain Ya Romo Bagaimana sekarang Hubungannya dengan Anak muda sekarang Romo Bagaimana Romo Mungkin bisa melihat Relasinya Hari Valentine ini Dengan Mudika Ya Relasinya Dengan orang muda Jadi Orang muda Kan usia-usia Yang enerjik Produktif Gitu kan Baru Senang Bahagia Kalau berrelasi Orang tua Juga Berrelasi Tetapi Di usia muda ini Senang sekali Mengembangkan Relasi Mengembangkan Jaringan Mengembangkan Persahabatan Dan Pertemanan Maka Ini yang Rasanya menarik Di usia muda Untuk Bijak Menempatkan Diri Bijak Menempatkan Diri Seperti apa Kita cari Teman yang Positif Kita seringkali Mengomong bahwa Kalau kita Mau berkembang Itu carilah Lingkungan Yang mengembangkan Kita Maka carilah Teman Bergaul Lingkungan Yang mengembangkan Kita Maka kita bersyukur Di gereja Ada komunitas Komunitas Orang muda Itu yang Membantu Orang muda Untuk berkembang Di situ Yang jelas Ada Aturan mainnya Ada waktu kumpulnya Pengembangan Apa saja Maka penting Orang muda Untuk Punya komunitas Di gereja Untuk mengembangkan Itu Bijak Untuk berrelasi Yang pertama Yang kedua Bagaimana Orang muda Itu juga Menggunakan Kemudaannya Tadi Usianya Yang produktif Tadi Untuk Mengeluarkan Energinya Untuk Membantu Yang lain Memaknai Cintanya Dengan Menolong Yang lain Maka Saya bahagia Sekali Ada banyak Gerakan Gerakan Orang muda Yang menunjukkan Cintanya Pada yang lain Misalnya Gerakan Untuk Membantu Mereka Yang kesulitan Sekolah Mereka Mengumpulkan Dana Mereka Mengadakan Pendampingan Pendidikan Atau Mengadakan Les gratis Seperti itu Atau Ke Panti Sosial Atau Ke Panti Jumpo Atau Ke Anak-anak Yang Terlantar Dan sebagainya Itu Bentuk Ekspresi Mengasihi Itu Maka Penting Orang muda Mau bergerak Sosial Yang ketiga Gunakan Kemudahan Ini Juga Kalau tantangan Hari ini Itu Dius Sirilus Itu adalah Misionaris Dan selanjutnya Misionaris Selanjutnya Orang muda Orang muda Ditantang Untuk Berani Mewartakan Dimanapun Dan kapanpun Pastinya Semoga Tidak hanya Berani Tidak hanya Di Indonesia Tetapi berani Juga nanti Keluar Dari Indonesia Atau Di daerah-daerah Terpencil pun Berani Orang muda Ditantang Kasih sayang Itu tidak hanya Antara lawan jenis Kasih sayang Bisa diterapkan Dengan segala Macam cara Betul Pada siapapun Yang jelas Bahkan Kita diajak Untuk Memperhatikan Mereka yang miskin Mereka yang terlantar Mereka yang Mengalami Keterbatasan Atau Difabel Pada mereka Yang Membutuhkan Banyak pertolongan Yang Merasa sendiri Merasa kesepian Yang penting Kita jangan takut Untuk melakukan Hal-hal yang baik Dan benar Betul Sekali Tepat Baik Romo Ada inspirasi Apa lagi Romo yang dapat Disampaikan Dari bacaan Pertama hari ini Yang lain Adalah Bahwa kita perlu Menyadari Tuhan itu Sudah Memberikan Anugerah Yang banyak Pada manusia Bahkan kita Ditegaskan Secitra Dengan Allah Banyak Keutamaan Banyak Talenta Banyak Kelebihan Yang dimiliki Manusia Maka Maka Penting Orang itu Tidak buru-buru Minta tolong Langsung Pada Tuhan Tetapi Sadari Dan Maksimalkan Yang kita Miliki Maksimalkan Yang kita Miliki Karena Allah Sudah Memberikan Anugerah Yang besar Pada kita Maka Kita syukuri Itu Dan mari Kita Maksimalkan Apa yang Kita Miliki Sehingga Kita Tidak Sebentar Ngelus Sebentar Merasa Kok Saya Enggak Seperti itu Enggak Seperti ini Padahal kita Sudah memiliki Banyak hal Mungkin Belum Dimaksimalkan Seperti itu Ini rasanya Juga kita Kalau Sadar Seperti ini Kalau kita Ketemu Dengan Teman Yang mengalami Keterbasan Entah Cacat Entah Buta Itu Baru kita Oh iya Ternyata Saya Punya Kemampuan Yang Belum Saya Maksimalkan Baru sadar Seperti itu Ya Sekarang Kita Disadarkan Untuk itu Allah Telah Memberikan Banyak Hal Menciptakan Kita Itu Sempurna Seperti Allah Sendiri Secitra Dan Segambar Maka Kita Maksimalkan Yang ada Jadi Jangan Sedikit-sedikit Kita minta Tolong Pada Tuhan Jangan Cengeng Betul Jangan Cengeng Betul Lagi-lagi Kita Berani Menjadi Energi Bukan Menjadi Polusi Gunakanlah Apa Yang kita Miliki Dulu Cengeng Ngeluh Itu kan Memberi Polusi Orang Lain Menjadi Tidak Nyaman Orang Lain Berdampak Negatif Tidak Hanya Dengan Diri Sendiri Tapi Dengan Orang Lain Manyun Memberi Polusi Tidak Enak Aura Yang Negatif Jadi Orang Males Bergaul Dengan Dia Semangat Karena Jadi Polusi Tidak Jadi Susah Senyum Jadi Males Tidak Beri Inspirasi Tidak Memberi Teladan Jadinya Males Tapi Kalau Kita Berani Memberi Energi Maka Banyak Orang Yang Menjadi Semangat Dengan Kehadiran Kita Menjadi Suka Cita Dengan Kehadiran Kita Menjadi Inspirasi Dengan Kehadiran Kita Seperti itu Kita Juga Harus Menyadari Bahwa Kita Itu Di hadapan Allah Adalah Sama Dan Kita Harus Bisa Saling Melengkapi Betul Tidak Hanya Suami Istri Pasti Suami Istri Juga Diingatkan Hidup Saling Melengkapi Hidup Saling Menolong Itu Penting Buat Pasangan Suami Istri Tetapi Hari Ini Saya Ingin Melihat Rangka Kita Lebih Luas Kita Punya Kearifan Lokal Hidup Gotong Royong Hidup Kerjasama Semut Katanya Mau Saling Bantu Membantu Maka Persis Disini Rasanya Negara Kita Bangsa Kita Kerja Kita Butuh Sosok Sosok Orang Yang Mau Saling Membantu Romo Bisa Kasih Contoh Bagaimana Kita Bisa Hidup Dengan Rukun Bisa Saling Membantu Dalam Membangun Suatu Hubungan Yang Baik Kesadaran Yang Pertama Adalah Dari Diri Mau Enggak Saya Sebenarnya Keluar Dari Diri Saya Keluar Dari Kenyamanan Saya Karena Kalau Kita Bicara Membantu Berarti Kita Harus Siap Keluar Dari Kenyamanan Kita Karena Kita Harus Siap Nantinya Waktu Diganggu Kita Harus Siap Mungkin Energi Tenaga Kita Mungkin Malah Keuangan Kita Maka Harus Keluar Dari Kenyamanan Kita Dan Yang Kedua Berani Terbuka Pada Yang Lain Mau Menggandeng Tangan Yang Lain Jadi Jangan Hanya Sendiri Tetapi Berani Terbuka Pada Yang Lain Ini Yang Seringkali Tidak Mudah Orang Untuk Membangun Komunikasi Dengan Yang Lain Membangun Kerjasama Dengan Yang Lain Bukan Diriku Tetapi Dengan Yang Lain Dengan Ganti Dengan Yang Lain Dan Yang Ketiga Konsisten Mau Berkorban Untuk Orang Lain Ya Harus Konsisten Gak Gampang Loh Romo Betul Kalau Engkak Kita Kadang Sudah Dikasih Kenapa Nggak Ngucapin Terima Kasih Untuk Mengucapkan Terima Kasih Kadang Kadang Susah Apalagi Mengatakan Minta Maaf Romo Itu Sepertinya Kadang Kadang Sulit Bagi Kita Yang Penting Kita Berani Kalau Sudah Jalan Konsisten Maju Terus Jalani Yang Terbaik Yang Perlu Kita Bayangkan Baik Ketika Iman Kita Diuji Dan Direndahkan Apakah Iman Kita Tetap Kuat Dan Tahan Uji Apabila Kita Kuat Dan Tahan Uji Kita Akan Mendapatkan Berkat Dari Tuhan Romo Haryanto Kita Akan Jeda Sejenak Untuk Merenungkan Apa Yang Telah Disampaikan Lai Romo Kita Akan Jumpa Kembali Di Sesi Yang Kedua Dalam Acara Yang Sama Oase Rohani Katolik Hidup TV Mempersembahkan Oase Rohani Katolik Yang Dibawakan Oleh Para Imam Keuskupan Agung Jakarta Selamat Menyaksikan Halo Sahabat Oase Rohani Katolik Yang Terkasih Jumpa Kembali Kita Dalam Acara Oase Rohani Katolik Di Sesi Yang Kedua Anda Masih Ditemani Oleh Romo Antonius Haryanto Dan Saya Lili Teja Bagi Saudara Saudari Yang Terkasih Jika Anda Mempunyai Pertanyaan Atau Ingin Sharing Iman Anda Dapat Mengirimkannya Melalui SMS Ke Nomor 0822 1036 1555 Atau Dapat Juga Mengirimkannya Melalui Email Ke Alamat Email Kami Di Ork Kaj Yahu Dotcom Romo Haryanto Di Sesi Yang Kedua Ini Kiranya Romo Berkenan Untuk Mengulang Sedikit Romo Apa Yang Terlalu Disampaikan Dari Sesi Yang Pertama Tadi Yang Perlu Diingat Bersama Bahwa Allah Itu Mencintai Kita Maka Dia Tahu Kebutuhan Kita Tadi Ada Penciptaan Penolong Bahwa Hidup Kita Diajak Untuk Saling Menolong Allah Menciptakan Penolong Supaya Kita Solidar Kita Punya Jiwa Sosial Kita Berkomunikasi Membangun Berjajaring Dengan Yang Lain Berkawan Dengan Yang Lain Gotong Royong Dengan Yang Lain Saling Menolong Dan Yang Kedua Kita Diajak Untuk Menyadari Bahwa Kita Itu Juga Diciptakan Sejajar Tadi Ya Pria Wanita Itu Sejajar Tidak Ada Yang Di Bawah Dan Di Atas Sehingga Ingat Kita Bisa Saling Menghormati Satu Sama Lain Keringkali Kita Perhatikan Kalau Ada Kekerasan Kekerasan Pada Perempuan Atau Kekerasan Pada Laki Laki Tetapi Kita Diingatkan Bahwa Hidup Kita Itu Sejajar Di Hadapan Tuhan Maka Kita Diharapkan Saling Melengkapi Satu Dengan Yang Lain Baik Terima Kasih Romo Sekarang Inspirasi Apa Romo Yang Dapat Disampaikan Dari Bacaan Injil Hari Ini Romo Bacaan Injil Hari Ini Dari Markus 7 Ayat 24 Sampai 30 Ini Menarik Sekali Bagi Saya Karena Ada Seorang Perempuan Yang Kayaknya Sudah Dihina Sehabis Habis Tetapi Tetap Berkesikukuh Dan Beriman Dan Akhirnya Keteguhan Dan Keimanan Ini Membawa Pada Kesembuhan Anaknya Ini Menarik Menarik Saya Juga Ingin Belajar Seperti Wanita Ini Apa Yang Dapat Romo Jelaskan Dari Teladan Seorang Ibu Ini Wanita Atau Perempuan Dari Siro Venesia Ini Kita Bisa Membayangkan Bahwa Penggambaran Hari Ini Ada Yang Muncul Soal Anjing Ada Soal Makanan Gitu Kan Ya Bahwa Anak-anak Itu kan Kalau ada Makanan Di keluarga Itu kan Diberikan Kepada Anak-anak Setelah Ada sisa Baru Dikasihkan Ke anjing Gitu Gitu Kan Gambarannya Seperti Itu Kalau Bisa Kita Bayangkan Bahwa Anak-anak Ini Menjadi Penggambaran Bangsa Israel Jadi Ajaran Terutama Itu Yesus Berikan Pada Israel Bangsa Israel Seperti Itu Terus Orang-orang Yang Digambarkan Yang Tidak Menjalankan Perintah Tuhan Atau Masih Menyembah Berhala Hidup Secara Najis Atau Di luar Aturan Seperti Itu Adalah Gambaran Orang-orang Di luar Itu Atau Digambarkan Sebagai Anjing Ini Seperti Itu Kayaknya Kasar Tetapi Kalau Saya Pernah Baca Baca Buku Sebenarnya Itu Lazim Untuk Membedakan Membedakan Orang Siro Venesia Ini Yang Dikategorikan Ini Yang Ibu Ini Juga Dikategorikan Seperti Ini Rasanya Kalau Kita Melihat Nyesek Juga Tetapi Ternyata Kita Belajar Banyak Hal Dari Sini Bahwa Di Saat Kita Mengalami Situasi Yang Tidak Baik Atau Kita Mungkin Dihina Kita Dicela Kita Mungkin Dicipir Tidak Diperhitungkan Bahkan Ini Ternyata Dengan Keteguhan Dan Semangat Tetap Beriman Ini Ternyata Mendapatkan Hasil Seperti Tadi Yesus Sudah Menggambarkan Bahwa Makanan ini Hanya Diberikan Pada Anak-anak Tapi Perempuan ini Mengatakan Anak-anak Kalau makan Bikin Remah-remah Atau Berjatuhan Bersisa Berjatuhan Boleh Makan Remah-remahan Keteguhan ini Yang kemudian Menggerakkan Yesus Dan dia Kemudian Memberikan Pertolongan Tidak hanya Gambarannya Menjadi Semakin Jelas Tidak hanya Satu suku Atau Kelompok Tertentu Tetapi Dia Membawa Keselamatan Pada Semua orang Sampai Sebegitunya Romo Sampai Remah-remah Pun Dia Mau Jadi Disitu Kita Bisa Melihat Begitu Keteguhan Iman Ibu Ini Dan Dia Yakin Bahwa Tuhan Itu Untuk Semua Orang Bukan Bukan Hanya Untuk Orang Tertentu Saja Betul Sekali Atau Bu Lili Sudah Pernah Merasa Disedirikan Dikucilkan Gitu Mungkin Pernah Romo Bukan Hanya Sendiri Tapi Mungkin Merasa Menjadi Tidak Nyaman Saja Kadang Kita Merasa Kecil Merasa Jumlahnya Kita Tidak Seberapa Kita Tidak Diperhitungkan Kita Menjadi Tidak Berbuat Sesuatu Padahal Kalau kita Belajar Dari Wanita Siro Venesia Ini Meskipun Tidak Dianggap Diremehkan Ternyata Iman Besar Sekali Iman Biji Sesawi Tapi Ternyata Bisa Berkembang Bisa Dikatakan Iman Biji Sesawi Bisa Memindahkan Gunung Persis Disitu Karena Ketekuhan Sikap Berimannya Akhirnya Yesus Mendengarkan Menyembuhkan Anaknya Mengusir Setan Di dalam Tubuh Anaknya Saya Teringat Bisa Sering Sedikit Jadi Begini Saya Merasa Mempunyai Misalnya Suatu Keahlian Tertentu Ternyata Keahlian Saya Ini Mungkin Orang lain Tidak Pekak Dan Dalam Suatu Kepanitiaan Misalnya Dia tidak Melibatkan Saya Disitu Saya Merasa Aduh Kayaknya Kok Saya Tidak Dianggap Sekali Betul Nggak Ya Romo Tapi Disitu Saya Belajar Untuk Berbesar Hati Saya Tidak Tidak Tau Apakah Ini Suatu Kesombongan Saya Atau Mungkin Saya Saya Tidak Mau Mengatakan Eh Saya Bisa Itu Apakah Ini Sebut Kesombongan Ataukah Saya Tetap Harus Mengatakan Bahwa Saya Bisa Melakukan Itu Ya Bisa Jadi Kita Terbuka Untuk Ngomong Bahwa Saya Mempunyai Keahlian Saya Bisa Membantu Atau Di sisi Lain Mungkin Kita Bisa Mengatakan Juga Mungkin Saya Tidak Begitu Dibutuhkan Mungkin Tenaga Saya Dibutuhkan Di tempat Yang lain Seperti Itu Jadi Kita Mengambil Hikmahnya Saja Karena Kalau Kita Bicara Berkaitan Dengan Sikap Mengupayakan Diri Mau Membantu Dan yang lain Wilayah Itu kan Luas Sekali Ada Banyak Jalan Ada Banyak Cara Tidak Hanya Satu Itu Saja Tapi Ada Banyak Yang Lain Disini Mungkin Tidak Membutuhkan Mungkin Di tempat ABC Dan Yang lain Membutuhkan Jangan Terlalu Memaksakan Betul Betul Sekali Disini Kita Akan Kelihatan Bagaimana Wanita Ini Persis Posisinya Berjumpa Dengan Yesus Berjumpa Dengan Yesus Padahal Kalau Kita Lihat Tadi Yesus Sudah Lelah Tidak Mau Diganggu Sudah Lelah Tidak Mau Diganggu Capek Manusiawi Dia Perjalanan Jauh Tidak Diganggu Tapi Lagi-lagi Yesus Mau Menerima Mau Menjadi Teman Bagi Wanita Ini Kadang-kadang Kita Kalau Pas Capek Lelah Emosi Gitu Kan Enggak Diganggu Tapi Yesus Enggak Maka Penting Bagi Sikap Hidup Kita Adalah Kalau Kita Mau Menerima Yesus Itu Berarti Mau Menemani Kalau Kita Itu Dibatih Saya Katolik Berarti Saya Menerima Yesus Menerima Kekatolikan Saya Pertanyaan Lebih Lanjut Adalah Apakah Saya Menemani Yesus Atau Tidak Wanita Si Rovinis Ini Menunjukkan Bagaimana Menemani Yesus Itu Teguh Dalam Imannya Meskipun Mengalami Cobaan Meskipun Mengalami Situasi Berat Tantangan Saya Tetap Menemani Yesus Tidak Atau Saya Tinggal Lari Saja Padahal Saya Sudah Mengatakan Saya Menerima Yesus Tetapi Kalau Susah Saya Tinggal Romo Romo Boleh Sharing Mengenai Keteguhan Iman Romo Bagaimana Keteguhan Iman Romo Pada Saat Romo Menentukan Ingin Menjadi Imam Pilihan Hidup Pilihan Panggilan Hidup Bagian Perjalanan Perjalanan Awalnya Bersemangat Sekali Ada Saatnya Ketika Sudah Dijalani Menjadi Turun Bener Enggak Ini Panggilan Saya Itu Juga Muncul Keraguan Kok Banyak Tantangannya Kok Banyak Tekanan Kok Banyak Pelajarannya Yang harus Dikuasai Kadangkala Membuat Ini Panggilan Saya Bukan Ini Saya Bertahan Atau Tidak Kemudian Ketika Diolah Bersemangat Kembali Dan Sebagainya Ini bagian Dari Rasanya Menarik Untuk hidup Kita Menemani Yesus Seperti itu Kalau Kita bisa Membayangkan Ketika Yesus Sedang Mengalami Berdoa Di taman Getsemani Para murid Diajak Untuk Menemani Dia Sebentar Saja Tapi Ada Saja Yang Tidur Ya Mungkin Kita bisa Membayangkan Ketika Kita Menerima Yesus Mau Menemani Dia Kadang Kala Mungkin Kita Juga Tertidur Mungkin Kita Kadang Kala Loyo Dan Sebagainya Tetapi Penting Untuk Mendekatkan Diri Dan Refresh Kembali Kesetiaan Kita Melihat Kembali Dulu Saya Menerima Yesus Kenapa Dan Sebagainya Kenapa Saya Mau Menjadi Imam Dan Sebagainya Itu Yang Memberi Energi Saya Untuk Bangkit Lagi Dan Siap Dengan Konsekuensinya Seperti Itu Hidup Kita Ada Konsekuensi Pilihan Pilihan Ada Konsekuensi Siap Menjalannya Tapi Romo Pernah Tidak Terlintas Seperti Yang Dikatakan Di Kitab Kejadian Ini Tidak Baik Kalau Manusia Itu Seorang Diri Saja Pernah Terlintas Pastinya Pernah Pernah Kepikiran Juga Membangun Keluarga Punya Anak Yang Lucu Lucu Tapi Sekarang Anaknya Lebih Banyak Di mana Mana Anaknya Banyak Mendampingi Orang Muda Banyak Sahabat Banyak Teman Teman Cerita Katanya Saya Semakin Alik Muda Betul Ketika Saya Berani Menjalani Dan Siap Berkorban Untuk Banyak Hal Ternyata Banyak Anugrah Tadi Anaknya Malah Ternyata Banyak Ternyata Banyak Saudara Banyak Keluarga Itu Yang Menjadi Peneguh Bagi Saya Sebenarnya Pilihan Hidup Datang Dari Siapa Romo Dari Mana Pilihan Pilihan Hidup Bagian Dari Keputusan Diri Kita Jadi Kalau Dalam Bahasa Rohani Hidup Kita Ada Discretion Bagaimana Kita Membedakan Roh Bagaimana Kita Memilih Memilah Hidup Kita Dan Sebagainya Pada Dasarnya Allah Itu Memanggil Kita Memanggil Kita Untuk Mewatakan Kabar Suka Cerita Memanggil Kita Untuk Hidup Baik Memanggil Kita Untuk Menjadi Muridnya Jadi Kita Itu Dipanggil Panggilan Itu Macem Macem Mau Panggilan Hidup Berkeluarga Mau Panggilan Menjadi Biaran Biar Mati Dan Sebagainya Seperti Itu Mau Mau Pilihan Yang Mana Kita Dengarkan Suara Diri Kita Dan Dengarkan Suara Tuhan Seperti Itu Jadi Ini Panggilan Itu Dari Siapa Panggilan Dari Tuhan Tetapi Yang Menentukan Yang Kemudian Menghidupi Adalah Diri Kita Jadi Bagaimana Kita Mau Menanggapi Panggilan Itu Ya Betul Tuhan Bersuara Terus Tapi Yang Pasti Yang Mengatakan Ja Dan Kita Jalan Adalah Diri Kita Di Bacaan Injil Kita Hari Ini Di Injil Yesus Kristus Menurut Markus 7 Ayat Yang 29 Lalu Yesus Berkata Kepada Ibu Itu Karena Kata-katamu Itu Pulanglah Sebab Setan Itu Sudah Keluar Dari Anakmu Nah Ayat Ini Menunjukkan Bahwa Bagaimana Keteguhan Iman Ibu Itu Dan Akhirnya Yesus Mengatakan Hal Seperti Itu Ya Betul Sekali Jadi Itu Menjadi Jawaban Menjadi Jawaban Seringkali Kita Kan Kalau Ada Sesuatu Itu Beriman Itu Kadangkala Kita Butuh Sesuatu Yang Real Hari Ini Kita Juga Diberi Tanda Yang Real Ketika Wanita Ini Beriman Pada Yesus Meminta Dengan Iman Pada Yesus Maka Kemudian Dikabulkan Anaknya Sembuh Itu kan Bukti Yang Real Ditegaskan Disitu Anaknya Terbebas Dari Setan Seperti itu Ini Yang Menjadi Peneguh Bagi Kita Meskipun Kadangkala Kita Jangan Jatuh Hanya Menuntut Seperti itu Kadangkala Kita Juga Harus Diajak Untuk Kemudian Beriman Tanpa Harus Melihat Seperti itu Beriman Tanpa Harus Melihat Meskipun Kadangkala Banyak Peneguhan Peneguhan Karena Kita Melihat Secara Nyata Pengalaman Hidup Kita Banyak Sekali Yang Membuat Kita Semakin Ditegukan Iman Kita Seperti itu Ada Banyak Keyakinan Yang kita Bangun Banyak Iman Yang kita Jadikan Fondasi Dalam Perjalanan Hidup Kita Kemudian Banyak Menemukan Uasa Kebahagiaan Kebahagiaan Hidup Ini yang Semakin Meneguhkan Dan Kisah Konkret Bukti Real Ini yang Semakin Meneguhkan Kita Ini yang Kita Syukuri Bagaimana Romo Kita Bisa Mempunyai Iman Yang Kuat Untuk Setiap Menghadapi Tantangan Pencobaan Ya Dalam hal ini Kita Perlu Yang pertama Tadi Kita Menerima Dia Menerima Dia Dengan Keyakinan Tadi Dan Kedua Adalah Kita Juga Mau Mengembangkan Diri Saya Seringkali Mengomong Bahwa Beriman Itu Juga Soal Pengetahuan Tidak Bisa Kita Hanya Mengatakan Saya Percaya Yesus Tetapi Saya Tidak Mengenal Dia Mau Mengenal Dia Berarti Kita Harus Belajar Kata Kese Itu Penting Yuk Buka Lagi Ajaran Gereja Dan Sebagainya Kita Mau Belajar Kalau Pengetahuan Wawasan Kita Menjadi Luas Maka Kita Semakin Diteguhkan Iman Kita Dan Yang Ketiga Beriman Itu Kemudian Semakin Dihidupi Disuburkan Dengan Perbuatan Jadi Apa Yang Kita Yakini Kita Lakukan Sehingga Kita Membangun Hidup Ini Menjadi Kisah Yang Hidup Menjadi Kisah Beriman Yang Hidup Karena Kita Menangkap Sabdanya Belajar Dari Altar Kita Jalankan Praktikan Di Pasar Apa Yang Kita Terima Dalam Terang Sabda Yang Kita Terima Dalam Prenikaristi Yang Kita Baca Di Buku Rohani Buku Katekesa Dan Sebagainya Kita Praktikan Di Keluarga Di Masyarakat Di Mana pun Kita Berada Seperti Itu Sehingga Iman Itu Menjadi Hidup Dengan Perbuatan Seperti Itu Romo Ada Yang Ingin Disampaikan Lagi Pesan Dari Injil Hari Ini Romo Saya Ingin Mengajak Saudara Saudari Sekalian Untuk Berani Bersama Dengan Jesus Berarti Menemani Mendengarkan Dan Memberikan Hatinya Menemani Bagaimana Kita Diajak Untuk Duduk Bersama Setia Kadangkala Tidak Mudah Tadi Tapi Wanita Syrofenesia Tadi Menunjukkan Kesetiaan Keteguhan Imannya Menemani Itu kan Butuh Waktu Butuh Energi Tapi Kita Berani Menemani Yesus Yang kedua Adalah Mendengarkan Kita Dengarkan Lewat Perjalanan Hidup Kita Menjadi Pengalaman Real Bagaimana Allah Bersabda Lewat Peristiwa Peristiwa Hidup Kita Pengalaman Kita Yuk Kita Dengarkan Sehingga Hidup Kita Tidak Lewat Begitu Saja Kok Waktu Begitu Cepat Tapi Setiap Hari Kita Berani Kemudian Refleksi Mungkin Merenung Saya Udah Ngapain Saja Hari Ini Tuhan Bicara Apa Pada Saya Tuhan Mengharapkan Apa Pada Saya Kita Mau Berkomunikasi Tidak Asumsi Komunikasi Bukan Asumsi Kadang-kadang Oh Kayaknya Tuhan Pengennya Gini Itu Kan Asumsi Kayaknya Tetapi Berani Memberikan Waktu Hening Berdialog Dengan Dia Sehingga Kita Berkomunikasi Dia Dengan Dia Bukan Berasumsi Tentang Dia Berkomunikasi Dengan Dia Ya Romo Nah Belum Lama Ini Romo Kalau tidak Gak salah Romo Menghadiri World Youth Day 2019 Di Panama Romo Romo Mungkin bisa Bercerita Sedikit Romo Apa sih Yang dilakukan Di sana Ini Memang Luar biasa Sejak Paulus Yohannes Paulus Kedua Itu Orang muda Itu Diundang Melalui Paulus Untuk Berkumpul Kemudian Menjadi Tradisi Setiap Tiga Tahun Empat Tahun Itu Orang muda Sedunia Itu Berkumpul Meskipun Hari Orang muda Setiap Tahun Dirayakan Tetapi Ada Moment Tertentu Semua Dari Negara Manapun Sedunia Berkumpul Di Sebuah Negara Dan Kali Ini Kemarin Kita Ketemu Di Panama Jadi Seluruh Dunia Berjumpa Di Panama Ini Yang Jadi Bagian Soal Beriman Tadi Bagaimana Orang muda Itu Meneguhkan Iman Satu Dengan Yang Lain Bahwa Kamu Banyak Temannya Jutaan Orang Kamu Jangan Takut Kamu Jangan Ragu Untuk Memwartakan Ada Banyak Temanmu Kita Akan Berjalan Bersama Untuk Membangun Dunia Yang Lebih Baik Ini Jadi Bagian Pejiarahan Orang Muda Untuk Semakin Meneguhkan Imannya Dan Semakin Meneguhkan Karya Baiknya Sehingga Akhirnya Orang Muda Ini Semakin Menentukan Jadi Dirinya Menentukan Hidup Yang Lebih Baik Di Dunia Ini Perjumpaan Orang Muda Sedunia Saya Boleh Ikut Bawain Tasnya Boleh Kalau Mau Bersemangat Muda Boleh Tetapi Di Panama Kemarin Agak Ketat Jadi Memang Dibatasi Usianya Umurnya Usia Muda Meskipun Kalau ada Yang Sudah Berumur Lebih Ditempatkan Sebagai Pendamping Pembimbing Seperti itu Tetapi Kadangkala Kita Dilingatkan Untuk Sada Diri Gitu Tapi Tapi Gak 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 Tetap Mungkin Kalau Mencari Dengan Melihat Itu Akan Menjadi Semakin Diteguhkan Kenapa Tidak Ada Tapi Memang Akhirnya Yang Usia Sudah Tidak Muda Akhirnya Menjadi Pendamping Memberi Kesempatan Ke Yang Muda Saja Ya Romaya Nanti Bikin Hari Orang Muda Oh Orang Tua Hari Orang Tua Katolik Menarik Nanti Boleh Romo pelopori ya Romo Tapi jangan jauh-jauh Karena kasihan Susah jalan Romo Baik Romo Sekarang Romo bisa memberikan Benang merah dari permenungan kita Hari ini Romo Ada banyak hal yang Rasanya menarik yang kita lihat Dalam hidup kita Wanita Syrofinisia ini Meskipun Direndahkan Meskipun tidak dianggap Dihina Tapi tetap bersemangat Tetap yakin dan teguh dengan imannya Kita juga Kadangkala mengalami demikian Merasa mungkin kecil Mungkin merasa tidak berarti Mungkin merasa Tidak mampu dan sebagainya Jangan takut Bahwa Tuhan itu menciptakan Banyak hal atas hidup kita Dan kita itu diciptakan Itu Tuhan punya kehendak besar Atas hidup kita Maka jangan Ciut dan kecil hati Yuk kita tetap bersemangat Dan maju Seperti Wanita Syrofinisia ini Dengan tetap Tekuh atas imannya Dan yang kemudian Yang kedua Bagaimana hidup kita Itu juga di ajak Itu juga di ajak untuk Disadari Bahwa saya itu mau menerima Yesus Berarti saya Mau menemani Yesus Saya itu menerima Yesus Berarti saya mau mendengarkan Yesus Saya menerima Yesus Berarti saya mau memberikan hati Untuk Yesus Ini penting Kadangkala kita hanya menuntut terus Tetapi kita tidak berani memberikan diri Wanita tadi dengan keteguhan imannya Meminta Dan akhirnya diberikan Nah harapannya setelah itu Dia berkarya dan mewartakan Seperti itu Harapannya atas hidup kita Yang sudah menerima Yesus Wanita itu juga menerima Yesus Kita diajak untuk akhirnya juga Mau menemani Setia Tidak kemudian ketika susah Lari gitu kan Ketika ada kesulitan Lari gitu kan Meninggalkan Yesus Tetapi tetap mau menemani Yesus Dalam situasi apapun Dan mau mendengarkan dia Tidak hanya mendengarkan diri Tapi mendengarkan Yesus Dan akhirnya juga kita Melakukan sesuatu dengan Memberikan hati kita Jangan cepat mutung ya Mutung kasarung Jangan cepat mutung Baiklah Terima kasih Romo Kita harus belajar Untuk dapat memiliki iman yang kuat Untuk menghadapi setiap tantangan Dan pencobaan Iman yang kuat kepada Tuhan Memberikan jaminan Keselamatan bagi kita Romo Haryanto Nampaknya kita harus segera mengakhiri Eksara wasserohan katolik hari ini Kiranya Romo berkenan Untuk menutupnya Dalam doa Dan mohon berkat Romo Terima kasih Mari kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang Maha Kuasa Kami menyadari Kami belum sempurna Menjalankan hidup kami Kami belum maksimal Untuk menggunakan apa yang engkau anugerahkan Kami bersyukur pada hari ini Diingatkan Untuk menjadi pribadi yang mau menemani engkau Menjadi pribadi yang mau mendengarkan Dan akhirnya juga memberikan hati kami Ya Tuhan Semoga kami tidak menjadi pribadi yang diam Menjadi pribadi yang berkecil hati Menjadi pribadi yang takut Tetapi Kami mau bersyukur Mau Menyukuri Apa yang telah engkau anugerahkan kepada kami Dengan berani Memberikan hidup kami Untuk engkau Untuk sesama kami Sertailah langkah perjalanan hidup kami Dan semoga Kami terus memberikan energi Pada sesama di sekitar kami Bukan memberi polusi Dan semoga Kami pun bersinergi Dengan engkau Dan berkomunikasi Dengan engkau Sehingga Hidup kami semakin berkembang Sehingga hidup kami Semakin Menjadi teladan Bagi banyak orang Ini semua Kami mohon dan pelantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga kita semua Segala langkah baik hidup kita Selalu dilindungi Dipimpin dan diberkatilah Bapak yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Romo Sama-sama Bu Lili Semoga apa yang telah disampaikan Oleh Romo Haryanto Dapat memberikan semangat Inspirasi Dan sukacita Bagi kita semua Akhir kata Romo Antonius Haryanto Dan saya Lili Teja Mohon pamit Undur diri Marilah kita amalkan Pancasila Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita berhikmat Bangsa Bermartabat Demikianlah Oase Rohani Katolik Yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta Tuhan memberkati Yang selalu aku rindukan Berbagi hidup bersamamu Takkan pernah terpikirkan Berpisah dari dirimu Hanya kau satu selamanya Tetaplah kita terus bersama Jalan hidup bersamamu Karena Tuhan telah satukan Yang selalu aku rindukan Berbagi hidup bersamamu Takkan pernah terpikirkan Takkan pernah terpikirkan Berpisah dari dirimu Hanya kau satu selamanya Tetaplah kita terus bersama Jalan hidup bersamamu Karena Tuhan telah satukan Bersamamu selamanya Berdua mengarungi cinta Menjaga kesucian cinta Kehendak Tuhan selamanya Yang selalu aku rindukan Yang selalu aku rindukan Berbagi hidup bersamamu Takkan pernah terpikirkan Takkan pernah terpikirkan Berpisah dari dirimu Takkan pernah terpikirkan Hanya kau satu selamanya Tetaplah kita terus bersama Tetaplah kita terus bersama Jalan hidup bersamamu Dan channel hidup bersamamu Menjaga Hanya selamum Terpikirkan Jalan hidup bersamamu Ada kekuatan padanya Dan kasih kita untuk selamanya Janjiku selalu setia Bersamamu selamanya Berdua mengaruhi cinta Menjaga kesucian cinta Kehendak Tuhan selamanya Janjiku selalu setia Janjiku selalu setia Janjiku selalu setia Janjiku selalu setia Terima kasih. Terima kasih.